Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Kali ini saya akan membahas Gila, baru telat satu hari Pinjol Bantusaku sudah sebar data Meresahkan Ini sangat meresahkan Simak videonya Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari DC pinjaman online Hai teman-teman semua, apa kabar? Tentunya kalian baik-baik saja Walaupun kita ketemu di channel Youtube Tetap kita seperti tetap muka ya Mudah-mudahan kalian termotivasi Setiap video-video saya yang saya tampilkan Kalian mulai muncul mentalnya Yang tadinya ambruk mentalnya mulai bangun sedikit Demi sedikit akhirnya kuat kembali Insya Allah ya, kalian tetap kuat Tetap tegar dan tetap semangat tentunya Seperti biasa di awal video Saya selalu mendoakan kalian Ya Allah, berkahi seluruh Keluarga besar Pak Guyuban melawan Pinjols Indonesia Saudara-saudara kami yang saat ini Sedang ditimpa masalah Saudara-saudara kami yang saat ini Sedang kesulitan ekonomi Kesulitan keuangan ya Allah Pulihkan keuangan mereka Pulihkan kondisi ekonomi mereka ya Allah Berikan kemudahan Atas setiap usaha Atas setiap pekerjaan Yang mereka kerjakan Berikan mereka kelancaran ya Allah Dan berikan mereka keberhasilan ya Allah Berikan mereka juga kesehatan Agar setiap hari Apapun yang mereka kerjakan Dan mereka laksanakan Engkau akan meridoi semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Oke teman-teman semua Tentunya setiap video-video Yang saya upload kepada kalian Untuk kalian semua Dimanapun berada Saya berharap Video-video saya ini Menjadikan kalian lebih kuat Menjadikan kalian mentalnya itu Lebih tahan lagi Menjadikan jiwa hati Kalian menjadi lebih tenang Itu yang saya harapkan Saya tergerak Membuat video-video seperti ini Karena pertama Saya berasal Basically itu dari dunia penagihan Ya saya dari dunia penagihan Dari tahun 90-an Saya sudah berkecimpung di dunia penagihan Dari masih bujangan Sampai sekarang Saya sudah punya anak yang gede-gede Seperti itu ya Jadi saya ingin Memberikan ilmu-ilmu saya Ketika saya ada di dalam dunia penagihan Seperti apa Sampai terakhir Saya menjadi manajer pinjol ya Manajer desa pinjol Alhamdulillah Saya sudah tobat Saya sudah istiqomah Saya sudah tidak ada lagi Di tempat seperti itu Dan saatnya Saya memberikan ilmu-ilmu saya Pada kalian Saatnya saya juga Memberikan informasi-informasi Terkait penagihan-penagihan Seperti apa Biar kalian berkurang rasa takutnya Biar kalian berkurang rasa khawatirnya Saya ingin kalian benar-benar bangkit Kalian jangan lagi Melihat bahwa pinjol Desa pinjol itu menakutkan Desa pinjol adalah Seseorang yang bekerja Di dunia pinjaman online Di dunia penagihan Mereka diberikan beban tagih Dan mereka menagih ke kita Cara-cara mereka menagih tentu berbeda-beda Ada cara yang kasar Ada cara yang urakan Ada cara yang baik-baik Semuanya tergantung daripada Pribadi-pribadi yang menerima Beban tagih Maupun menerima Tagih-tagihan yang dikasih oleh perusahaan Tinggal kalian Nah PR utama itu di kalian PR utama itu membenahi mental kalian Agar mental kalian tidak hancur Dihajar terus sama desa pinjol Akhirnya kalian yang kolaps Jangan seperti itu Berita terbaru Sebelum saya upload video ini Berita terbaru adalah Salah seorang pria Di Tanjung Priuk ya Melakukan aksi mengakhiri hidupnya Alias bunuh diri Dengan cara menggantung diri Karena bingung Belasan juta Tunggakannya di pinjol Diteror setiap hari Caci maki Dihina Dia tidak kuat Mentalnya ambruk Dan akhirnya mengakhiri hidupnya Nah ujubillah minjal Jangan sampai terjadi Seperti itu Padahal kalau kita sudah tahu kuncinya Sudah tahu Bagaimana sih cara mengatasinya Mudah sekali kawan Semudah membalikan telapak tangan Tidak ada yang sulit Sepersekian detik Sebenarnya pulih ya Mental anda Jiwa anda sebenarnya pulih Sepersekian detik Seperti membalikan telapak tangan Seperti ini Cuma masalahnya Apakah kalian mau atau tidak Nah itu masalahnya Itu kesulitan utama adalah Di mental kalian Yang tidak mau didorong Mental kalian maunya Terus saja nyungsep ya Jadi kalau boleh dibilang Ketika suatu benda Ada di atas tanah Jadi benda itu Kena hujan Kena hujan Kena tetes Kena serangan hujan Terus itu benda itu Makin Makin blesek 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 Karena emang tanahnya Rapuh Tapi kalian sekarang Mentalnya dihajar Habis-habisan oleh desek Dan ternyata Kalian kalah Padahal itu Hanyalah sebuah permainan Games Permainan Mereka bekerja Tuntutan pekerjaan Untuk mendapatkan gaji Mendapatkan honor Mendapatkan Pembayaran Tapi anda Ada dalam permainan mereka Lalu anda kalah Ngerti gak? Bisa gak nangkap Ya Apa yang saya ungkapkan Dalam permainan Ya Lingkaran permainan Ada desek Ada anda Ini permainan Mereka mengemban nih Tugas untuk menagih anda Anda dirusak Mentalnya Lalu Anda tiba-tiba Menyerah Give up Bingung Pak Ini saya gimana pak? Ditagi di terornya Seperti ini Padahal saya sudah kasih Video-video terlama Video-video terdahulu Sekalipun Bahwa teror-teror pinjol itu Hanyalah Untuk membuat anda bayar Gak ada yang lain Mau bahasanya binatang Mau bahasanya Urakan Bahasanya preman Bahasanya dengan Kalimat-kalimat kriminal Semuanya itu Berujung Agar kalian bayar Mereka dibayar Mereka mendapatkan Bukti bayar Mendapatkan struk Bayar dari kalian Mereka girang kok Mereka seneng Udah itu aja kawan Jadi sekarang permainannya Adalah di mental kalian Kuat atau tidak Ada laporan Atau postingan Yang ada di grup Paguyiban melawan pinjol Iya Saya cerita sedikit Saya mendirikan grup Paguyiban melawan pinjol Indonesia Yaitu grup di Facebook Yang mana isinya adalah Wadah dari teman-teman Nasabah-nasabah pinjol Baik legal maupun ilegal Yang disini mereka saling sharing Saling curhat ya Saling informasi Terkait masalah Gagal bayar pinjaman online Jadi mereka disini saling cerita Apapun persoalan-persoalan Mereka cerita disini Ratusan postingan Setiap hari disini Ribuan member Setiap hari reaksi Ya saling informasi Masih saling interaksi Teman-teman Disini yang paling unik ya Tidak ada satupun yang namanya joki Tidak ada satupun yang namanya desa pinjol Sales pinjol Atau apapun Jadi ini berbeda dengan grup-grup Facebook lainnya Yang campur aduk dengan joki pinjol Dengan sales pinjol Disini gak ada kawan Alhamdulillah disini clear Kalaupun ada satu atau dua penyusup Yang mencoba masuk Mengkamuflasikan dirinya Member-member disini Saling interaksi ya Saling memberikan laporan Langsung lapor ke adminnya Admin langsung gak ada lagi Caranya diampuni Langsung di kick Karena itu adalah sampah Karena itu adalah racun Buat member-member yang sudah mau tobat Dan disini adalah member-member yang sudah tobat Dan tidak lagi nyebur ke dunia pinjol Insya Allah Mereka istiqomah semuanya ya Dan insya Allah juga Mereka yang ada di grup Paguyuban Melawan Pinjol ini Diberkahi semua rezekinya Dijauhkan dari rejeki-rejeki yang haram Amin Kalian yang mau gabung di grup ini silahkan Kalian cari linknya di kolom deskripsi Silahkan kalian klik tautannya disana Tapi syaratnya kalian harus menjawab Tiga pertanyaan yang diajukan oleh admin Bila tidak menjawab Ketika kalian mau masuk ke grup ini Tidak menjawab tiga pertanyaan itu Dijamin akan ditolak Ya mohon maaf Karena kami membuat aturan ini Untuk mensterilkan dari joki-joki Jari DC dan lain sebagainya Halo teman-teman semua Jangan lupa Untuk subscribe channel youtube Jawa Official Vlog Lalu aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru Terima kasih Nah teman-teman Sebelum kita melangkah Apa sih yang di-sharingkan Tentang masalah Bantu Saku ini Bantu Saku adalah platform pinjol legal Yang sudah terdaftar Dan berizin dari OJK Tapi sebelum saya bahas Saya minta teman-teman bantu saya support Yang belum support Silahkan bantu saya Untuk subscribe channel Jamal Official Vlog Diaktifkan loncengnya Kawan-kawan Agar Anda mendapatkan notifikasi Setiap video-video terbaru Yang saya upload setiap harinya Ada dua video terbaru Dan terupdate semuanya Yang padat informasi Padat ilmu Padat wawasan Silahkan ya Kalian subscribe ya Kenapa harus subscribe? Karena disanalah Banyak informasi terkini Banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat Banyak wawasan-wawasan Yang mumpuni Buat kalian sebagai bekal Ketika kalian saat ini Sedang dalam kondisi Situasi gagal bayar Nah Itu Channel ini Insya Allah banyak sekali Testimoni Bahwa channel ini Mengubahkan hidup Anda Yang tadinya Anda takut Menjadi berani Yang tadinya Anda doyan minjol Jadi najis Sama yang namanya pinjol Jadi najis Sama yang namanya riba pinjol Insya Allah Anda disini Dikuatkan Mentalnya dipulihkan kembali Amin Oke ini ada Salah satu Postingan Dari member ya Saya tutup Nah ini Saya buka ya Saya tutup Namanya Hari ini Bantu Saku sudah hubungi Luar kontak darurat Di luar kontak darurat loh Padahal baru telat Satu hari Untung masih temen sendiri Padahal desainya WA pun Masih saya respon loh Tapi Malah tetap Keluar kontak darurat Auto lunas deh ya Legal kok kayak gini Ini komplain ya Ini saya tampilkan Komplain nih Komplain si Mbak ini ya Si temen kita ini Yang di grup Siang Jangan mempersulit masalah Ini si desainya bilang Siang jangan mempersulit masalah Anda sendiri Jika Anda tidak ada respon Perihal pembayaran hari ini Perusahaan akan melakukan Proses kekediaman Atau tempat kerja nantinya Dengan membawa bukti Atas kesepakatan Awal kerjasama Dan riwayat Data Anda di sistem perusahaan Dari kemarin juga Udah respon Saya udah bilang Belum ada dananya Kata si nasabah Lalu Si desainya bilang Belum ada dana Diam aja Gak usaha Cari dana talangan Kalau niat bayar Diusahakan Jika tidak bisa melunasi Minimal perpanjangan Jika masih bisa Jangan pasrah Gak ada dana terus Anda yang meminjam Ke perusahaan kami Masa harus kami Ngikutin aturan pembayaran Anda Kata si desainya Waktu pengajuan kan Anda sudah setuju Ketentuannya Ini kata si desainya Dan si ini Orang ini komplain Nasabah ini komplain Satu hari saja terat Sudah keluar kontak darurat Ngeri kan Ngeri loh Bantu saku Aplikasi legal Terdaftar berizin OJK Ini Ini Percakapan Ya bukan percakapan sih Ini yang dikirimkan ke Kontak darurat Atau keluar kontak daruratnya Selamat siang Pak Ibu Saya Staf aplikasi Bantu saku Disini saya Ingin menitip Pesan kepada Pak Ibu Untuk Segera melunasi Tunggakannya Di aplikasi Bantu saku Yang sudah lewat Dari jatuh tempoh Tolong sampaikan Pesan saya Terima kasih Warbiasa Langsung Ke kontak darurat Inilah Apa yang saya sebut Udah ngawur Jadi sekarang ini Posisinya Sudah ngawur Legal Rasa ilegal Legal sudah tidak ada lagi Rasa-rasa legal Legal sudah sama saja Beda-beda Tipis Tapi sekarang Sudah bukan tipis lagi Tapi nyata Jadi legal-legal ini Berlaku Kelakuannya Sudah kayak ilegal Itu ya Itukah yang namanya Pinjol Pinjol legal Ngapain juga Terdaftar dan berizin OJK Kalau kelakuan mereka Sudah persis dan mirip Sekali dengan Pinjol-pinjol ilegal Ngapain Ngapain didaftarin Udah anda ilegal saja Kelakuannya Kalau kayak gitu Ngapain Teman-teman Yang sudah disebar datanya Oleh aplikasi pinjol Seperti Bantu Saku ini Tidak usah dibayar Tidak usah dibayar Sudah mempermalukan anda Dengan cara-cara seperti ini Berarti Hukuman bagi mereka adalah Tidak usah dibayar Alias gagal bayar Itu adalah cara terbaik Cara-cara yang cukup elegan Biarkan mereka datang nanti Ke rumah anda Biarkan mereka datang Sudah saya ajarkan Cara menghadapi Pinjol yang datang ke rumah Gampang Jangan takut Saya ulas kembali Pinjol yang datang ke rumah Wajib menunjukkan Satu ID card Dua Surat tugas Yang isinya Ada nama nasabah anda Ada nama anda Di sana sebagai nasabah Ada alamatnya Alamatnya ada di sana Ada juga di sana Tertera nama pemberi tugas Dan penerima tugas Siapa namanya Di sana juga ada Yang namanya Nilai dari tunggakan Jadi di sana harus Tercantum semua ya Di surat tugas Kalau tidak ada nama anda Misalnya hanya tertulis bahwa Kepada nasabah Bantu Saku Jangan terima Anda namanya Bukan nasabah Bantu Saku Tapi anda Namanya adalah Yang tertera di KTP Nama anda bukan Nasabah Bantu Saku Nama anda yang tertera di Identitas data Kependudukan Itu nama anda Yang ada di akte kelahiran Faham ya sampai sini Sudah ngawur semuanya Surat tugas pun sudah ngawur sekarang Semua pinjol-pinjol legal Yang menerbitkan surat tugas Sudah ngawur Bukan surat tugas Seperti itu Surat tugas itu Satu persatu One by one Siapa namanya Nama nasabah Siapa ada di dalam surat tugas Kepada yang terhormat Nasabah Andi Misalnya Andi Firman Sah Alamat Tertera jelas RTRW Tertera jelas Lalu disana juga Ada yang namanya Nilai tunggakan Harus tertera jelas Itu baru namanya surat tugas Dan yang ketiga Desa yang datang ke rumah Wajib menyertakan Yang namanya Surat Sertifikasi profesi penagihan Jadi mereka harus membawa dokumen Sertifikasi profesi penagihan Sebagai bukti Bahwa dia adalah Sudah berkompetensi Menjadi Sebagai juru tagih Dari suatu perusahaan Baik itu pinjol Maupun agensi penagihan Paham Sampai sini ya Saya ulas terus Agar anda Terasah ya Ilmunya Agar wawasannya padat Agar wawasannya anda itu Nambah Jadi anda itu Nggak jalan di tempat Sudah dihina Dicacimaki Anda jalan di tempat Ilmunya nggak naik-naik Repot kawan Saya disini tergerak Untuk membagikan ilmu-ilmu saya Yang saya dapat Selama saya Ada di dalam Pinjaman online Selama saya ada di dalam Dunia penagihan Saya kasih ilmunya ke kalian Gratis Kalian cukup nonton video Seperti ini Insya Allah Ilmu ini dapat Dan anda masuk ya Bisa masuk Dan anda tidak lagi takut Wawasan anda sudah bertambah Ilmu anda sudah tebal Percaya diri anda sudah ada Dan kuat Insya Allah ya Nah Jadi kalian yang mendapati hal Seperti ini Gagal bayar saja Anda sudah dipermalukan Padahal mereka Kalau mau melakukan penagihan Yang serius Penagihan yang benar-benar penagihan Mereka harusnya datang Ke kediaman anda Sesuai dengan alamat Dan KTP anda Alamat KTP kan jelas ada Anda tidak kemana-mana Nasabah ini masih ada Nggak kemana-mana Bahkan komunikatif Handphonenya tidak dimatikan Masih menjawab Masih merespon Tapi mereka langsung Ke kontak darurat Di luar kontak darurat Ngapain Banci Yang namanya seperti itu Ngerti nggak? Penagihan-penagihan seperti itu Malas Harusnya mereka itu datang Ketempat nasabahnya Kenapa nggak bayar Bapak Ibu? Kenapa belum ada dananya? Mohon ya Bapak Ibu Bisa disediakan dananya Sebelum akhir bulan Ibu bisa membayar Kami doakan Agar Ibu bisa ada rezekinya Nah itu baru namanya Juru tagi Punya etika Punya eticut Bukan Bentar-bentar Keluar kontak darurat Bentar-bentar Hubungi kontak darurat Bencong namanya Kayak gitu Paham? Saya mengutuk keras Hal-hal seperti itu Korban sudah berjatuhan Terakhir Ada yang bunuh diri Gantung diri Akibat Kelakuan-kelakuan kalian Desa-dese laknat Saya sebut desa laknat Karena kalian tidak pakai otak Cara menagihnya Harusnya kalian pikir Dengan cara-cara seperti itu Apakah efektif? Tidak Justru musibah ada di kalian Nasabah serentak gagal bayar Kelar hidup kalian Kalian kan gajinya itu Dari angsuran-angsuran nasabah Kalian itu gajinya dari presentase Yang didapatkan dari hasil penagihan nasabah Di hasilan desa-dese itu dari nasabah Anda sekarang jumawa sekali Menindas nasabah-nasabah Anda jumawa sekali Sekarang sombong, arogan Dengan cara mengkasar-kasari Nasabah Mengintimidasi nasabah Padahal perut anda Dapur anda di rumah Itu ada di nasabah loh Nasabah gagal bayar Kelar hidup anda Nggak bisa ngapa-ngapain Ngapain lagi coba anda Kalau nasabah nggak bisa bayar Kelar PHK urusannya Ngebul? Nggak Ngebul? Nggak Itu dari nasabah Anda nggak ngebul dapurnya Karena nasabah gagal bayar Rasain Cara-cara andalah yang membuat Anda stres nantinya Bukan lagi nasabah Saya mau membalikan Pola pikir yang selama ini terjadi Pola pikir yang selama ini terjadi Dan nyata Yaitu nasabah takut Dengan yang namanya DC Nanti saya akan balik pola pikirnya DC yang harus takut dengan nasabah Saya akan balikan Lihat 3, 4, 5 bulan ke depan Yang namanya nasabah Itu tidak lagi takut kepada DC pinjol Tapi DC pinjol lah yang takut kepada nasabah Takut Kalau mereka melakukan hal ini Nasabah akan gagal bayar serentak Takut juga Kalau misalnya mau nagih ke nasabah Dia tidak bisa melengkapi Surat-surat dokumen yang diperlukan Yang harus ditunjukkan kepada nasabah Mereka sudah jiper duluan Mereka tidak akan pernah berani nginjak Ke rumah nasabah Lihat nanti ya Kita lihat Kita pantau Seperti apa Stay tune di channel saya ini Tetap ya Aktifkan loncengnya Karena info-info terbaru Akan kalian dapat Aktifkan loncengnya Kawan-kawan Karena itu adalah Langsung sepersikian detik Upload Video saya upload Langsung muncul di handphone Anda Oke teman-teman semua Paham ya Yang saya sampaikan Jadi Ketika kalian sudah dicacimaki Sudah dihina Terus Bila kalian juga Sudah disebar datanya Sudah ditagih-tagih Ke kontak darurat Anda Di luar kontak darurat Anda Stop bayar Gagal bayar saja Tidak usah dibayar Sudah itu saja Itu yang ingin saya sampaikan Dalam video ini Semoga kalian paham Ya Saya tidak berlama-lama Karena mungkin kalian Harus mendapatkan Booster mental yang kuat Padat Dan wawasannya benar-benar Semakin terbuka lagi Semoga kalian Dalam menjalani Situasi gagal bayar Seperti ini Kalian tetap Keep strong Stay strong Kalian bisa kuat Kalian bisa untuk Menang Melawan DC-DC pinjol ini Menang artinya Bukan fisik ya Saya tidak setuju Kalau kalian bermain fisik Kalau kalian bermain fisik Itu salah Karena ini adalah Negara hukum Negara yang berlandaskan hukum Segala sesuatu Perbuatan apapun Itu diatur oleh Hukum dan perundang-undangan Yang berlaku Mereka main fisik Laporkan Jangan pernah kalian Main fisik Karena kalau kalian Main fisik Jatuhnya Ada kesalahan Di kalian Saya tidak mau Saya tidak rela Dan tidak ikhlas Kalian menjadi salah Hanya gara-gara Salah langkah Oke teman-teman semua Dimanapun berada Sebelum saya tutup Video ini Saya mendoakan Kalian semua Ya Allah Berkahi seluruh teman-teman kami Seluruh saudara-saudara kami Yang saat ini Menjadi nasabah Yang tidak sanggup Atau tidak memenuhi Kewajibannya Ya Allah Berikan mereka kekuatan Berikan mereka kekuatan hati Tancapkan dalam diri mereka Untuk istiqomah Meninggalkan riba pinjol ini Untuk benar-benar Meninggalkan riba pinjol ini Berkahi keuangan mereka Ekonomi mereka Ya Allah Biar mereka bisa menutup Seluruh hutang-hutangnya Ya Allah Biar mereka juga bisa Menutupi seluruh kebutuhan Di dalam rumah tangganya Ya Allah Berikan mereka ketenangan hati Berikan mereka Keluasan rezeki Berikan mereka kemudahan Berikan mereka kelancaran Dan berikan mereka Keberhasilan Ya Allah Amin Ya Rabbul Alamin Oke teman-teman semua Tetap semangat Terima kasih untuk para subscriber Dan penonton setiap saya Dimanapun berada Kalian luar biasa ya Semoga kalian sehat selalu Limpah rezeki Dan Allah memberikan rezeki Yang tak henti-hentinya Untuk kalian semua Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih Saya pamit Sampai ketemu di episode selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bravo